Ubi Sosietas Ibi Ius Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum Dalam kehidupan tatanan sosial masyarakat, keberadaan hukum dapat memberikan perlindungan terhadap keteraturan, ketertiban, dan keamanan Guna melindungi kepentingan masyarakat atau kepentingan umum Berbicara tentang keterkaitan hukum dan kepentingan umum telah dituangkan pada sila ketiga Pancasila Tepatnya pada butir pertama, yaitu menempatkan kepentingan umum atau kepentingan kebangsaan di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan Lalu keterkaitan dua hal ini dijelaskan kembali pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945 Yaitu negara Indonesia adalah negara hukum Yang di mana pemaknaannya adalah negara Indonesia memegang kekuasaan hukum tertinggi Yang di mana setiap kekuasannya harus dapat dipertanggungjawabkan Maka dari itu, kekuasaan hukum untuk melindungi kepentingan umum harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas Guna tidak disalahgunakan oleh golongan-golongan tertentu Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely Kekuasaan cenderung untuk diselewengkan dan kekuasaan yang mutlak diselewengkan secara mutlak Lord Acton Semua warga negara harus tunduk pada kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah Demi tercapainya kepentingan umum Namun dalam hal ini, Adam Smith mengatakan bahwa aturan hukumlah yang membatasi kekuasaan atau kewenangan pemerintah tersebut Semua lembaga-lembaga dan pejabat-pejabat kenegaraan tentu mempunyai kekuasaan atau kewenangan Sehingga perlu diberi batasan sehingga tidak terjadi distorsi atau penyimpangan kekuasaan Jaksa Agung dalam mengeluarkan seponering demi kepentingan umum tidak memiliki parameter yang baku Sehingga menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat dan menimbulkan ketidakpastian hukum Ubi ius in restum, ibi ius nullum Tempat di mana hukum tidak pasti, maka di sana tidak ada hukum Seponering atau penyampingan perkara merupakan kewenangan khusus yang dimiliki oleh Jaksa Agung Berdasarkan pada ketentuan pasal 35C Undang-Undang Kejaksaan Sayangnya, dalam penerapannya, seponering kerap kali menuai polemik di tengah-tengah masyarakat Hal ini dikarenakan tidak ada parameter baku terkait dengan apa yang dimaksud kepentingan umum Berdasarkan penjelasan pasal 35C Undang-Undang Kejaksaan tersebut dikatakan bahwa Kepentingan umum yang dimaksud adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas Definisi yang diberikan pada penjelasan pasal 35C kami nilai belum terlalu jelas Sehingga berdasarkan urayan tersebut, solusi yang kami tawarkan adalah dibuat suatu norma tersendiri Yang berisi tentang parameter baku kepentingan umum yang kemudian dituangkan dalam peraturan pemerintah Yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Kejaksaan Hal ini guna memunculkan yang namanya kepastian hukum Dan menutup celah penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa Agung Terima kasih telah menonton